Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan Nah di video kali ini Aku mau bahas tentang Tanam kaktus on root Kemarin sempat salah Aku nulisnya on root Jadi sekiranya mau sahur Ditemenin sama Kang Iko Dia mau ajarin kita semua Cara tanam on root Root akar Jadi on root itu adalah Tanam kaktus tanpa Batang bawah Batang bawah itu maksudnya yang ini Yang banyak bilangnya Ini Kang banyak bilangnya Batang bawah naga Padahal beda Bukan ya Nah disini yang pertama kali Kita akan jelaskan adalah Jenis mana aja yang bisa di on root Yang tadinya crafting jadi ice crafting Jadi ice crafting Jadi ada yang langsung bisa ditanam Di on root Ada yang gak bisa Jadi ini yang Yang pertama nih Yang pertama Kang Ini yang dari Kote Kang Ini dari potekan Ini dari potekan Ini dari potekan Potekan itu yang kayak gimana sih Kang Ini nih Potekan Potekan Ini Nah ini maksudnya potekan itu adalah Bibit yang kecil ini Ya Kang ya Bibit yang kecil ini dipotek Aduh Mama Dipotek terus Di Langsung di Ini apa Dibiarin dulu Beberapa hari Keringin 3 hari Kalau misalkan dari potekan Kalau misalkan dari potekan 3 hari Itu langsung bisa ditanam di media tanam Langsung di tanam di media tanam Iya Itu sampai berapa lama keluar akar Kalau misalkan sebelum keluar akar Dia jangan disiram dulu Jangan disiram Kalau misalkan udah kelihatan Kadang kan kalau misalkan orang suka Apa Suka pengen cek-cek gitu kan Batang bawahnya gitu kan Sudah ada akar atau belum Kalau misalkan udah akar itu baru bisa disiram Ini yang tadi dari on-route potekan Iya dari potekan Ini on-route potekan Bentar aku pinggirin dulu ya Ada juga yang on-route dari Ini Ini dari ex-grafting Nah ini dari ex-grafting Grafting itu sendiri kan Sebetulnya teknik tanam menyambung Kayak gini Ini grafting Nah yang disebut ex-grafting itu Maksudnya gimana sih Kang Jadi ex-grafting itu Tanpa batang bawah Kita menghilangin batang bawah Tapi Dengan Tidak menghilangkan semuanya Jadi cuma sebagian Iya karena Sebagian orang itu pengen yang unikan Yang unik kelihatannya Ini kok ada batang bawahnya Tapi saya pengen Gak pakai batang bawah Gimana sih caranya gitu kan Ini sebenarnya dua kali proses ya Dua kali proses pengakaran Sebenarnya Jadi awalnya digrafting dulu Ini atasnya sebetulnya sama Dari potekan juga kan yang Kang Iya dari potekan juga Disambung atau digrafting Terus nanti setelah kuat Udah nempel Baru nanti dia dipotong setengahnya Iya setengahnya itu Terus Udah gitu Ntar ada proses pengelupasan ini Proses pengelupasan dari ininya Ntar ditengah-tengah Iya ntar enggak terlalu busuk Ntar dia kering Karena ada batang mata Batang disininya Yang keluar panjang itu Ada enggak sih contohnya Kang Ada contohnya ada ini Ini yang kita yang udah digrafting Ini kebetulan dari tricolor Tricolor Ini boleh kita di cek Ini tricolor Ini beda sama yang gimno ya Kang Ini beda sama gimno Soalnya suka banyak yang Ngiranya sama tricolor sama gimno gitu Sama miha 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 iya Ini gimana tadi Kang Nah ini boleh dilihat Ini perbedaannya Ini yang dari X-grafting Ini ya Ini yang dari X-grafting Dia baru tumuh akar Nah ini yang dia dari X-grafting itu Yang kayak yang ini Itu sekitar dia udah jarak 2 bulan Nah ini yang keluar matanya itu maksudnya yang panjang ini ya Iya Yang panjang ini Yang putih Yang putih bukan Nah itu ya itu matanya Ini matanya yang panjang ini Nah ini udah sekitar 3 bulan 3 bulan Baru dia keluar akarnya Nah ini yang kecil putih ini Yang kecil putih ini di akar Nah Masukin lagi Boleh Yang dari potek kan boleh di ini Nah ini Ini yang tadi X-grafting Jadi ini on root X-grafting Itu Nanti Nah berarti ini kan ya Ini yang sebelumnya Ini sebelumnya Ini sebelum kayak gini Ini sebelum kayak Sebelum ini Begini dulu bentuknya Ini Nah ada juga yang Yang bisa Terakhir dia langsung Dari Biji Biji Berarti dia memang sudah terakhir Bentuknya seperti ini Ini dari biji Ini dari biji semua Ini dari biji Nah ini Ini bakal bunga ya Ini bakal dari bunga ya Itu bakal bunganya Ntar Apa teman itu Ngambil hitunya dari situ Bagi Biji nya ya Biji dari bunga Oh gitu Nah ini Ini sudah terakhir Seperti ini Tanpa batang bawah Kalau yang dipot jenis itu Itu jenisnya mamilaria Ini Ini mamilaria Kalau misalkan itu milo Ini Ini milo Milo itu milha lokal Mihak Oh ternyata itu singkatan Mihak lokal Jadi milo Nah bentuk baginya Ini baru menetas sih Sebenarnya ini Jadi belum kelihatan Itu baru disemai Ini udah Ini baru disemai Ini udah jarak 3 bulan Oh 3 bulan 3 bulan masih kayak gini dong Masih kecil-kecil banget Kelihatan gak gudah Nah ini Mudah-mudahan kelihatan yang gak ngeblur Ini biji Berarti Ini biji 3 bulan kayak gini Terus tengah segede gini Berapa lama? Nah Kalau misalkan Mau segede itu Ini juga Ini yang ini Yang ini Ini beda-beda Kalau misalkan buat Apa namanya tuh Kalau misalkan buat Yang mamilaria Sama yang milo Itu beda ininya Beda apa namanya tuh Perkembangannya Beda lama Iya Kecepatan bumbu Iya gitu Kalau ini sekitaran ini Ini 2 tahunan Ini 2 tahun? Iya 2 tahunan 2 tahun segede gini Anak aku mah 2 tahun Udah bisa jalan Nah terus Ada yang Yang gak bisa Nah ini adalah jenis yang gak bisa di on root Yang gak bisa ditanam langsung kayak gini Ini jenis Red cup Red cup Ada lagi jenis rubi ya Iya Rubi Jenis rubi yang merahnya lebih nyala dari Lebih nyala kan ya warnanya Warnanya juga lebih gelap dari itu Kayak merah hati kayak gitu loh Makanya dibilang rubi karena di warnanya rubi Udah lima gitu kan ya maksudnya Boleh saya ambilin lagi ya Oke Ini gak bisa di on root Jadi kalau misalkan kakak-kakak Beli yang jenis kayak gini Terus dipotek Ini kan potekan juga nih sebetulnya Terus dipotek terus ditanam Gak bakal jadi Ini yang gimno yang kuning Ini yang kuning Ini juga sama Ini sama gak bisa di on root Yang bisa itu cuman yang tricolor itu tadi ya Yang tricolor itu Yang ini Yang ini yang udah di on rootin Ini udah di on root Jadi yang cuman jenis ini aja Tapi suka ada yang kebalik sama gimno yang mirip tricolor ini Ini kan Ada kan ya Iya ada Ada dia mirip Eh mama Biar gak apa-apa Kita aja disambung Gak apa-apa Nah ada lagi nih selain on root Aku cuma mau ngasih liat aja nih Lucu banget soalnya Ini adalah Itu tempelan dari kaktus Iya dua jenis Jadi kaktus biasa Sama atasnya itu kaktus rainbow Atasnya kaktus rainbow Kaktus rainbow itu mahal Iya itu kaktus rainbow yang lagi dicari Nah ini Ini juga sama ya Ya kalau itu dari Istilahnya buntut bajing ya Kalau misalkan dari Basah ketani Orang Sunda ya Orang Sunda bilangnya buntut bajing Ekor tupai Ya gitu Sama tricolor Tricolor Ini prosesnya sama kayak ini Beda? Sama aja Sama aja Terlakuannya sama Nah sekarang berarti kita itu mau coba Buat Buat Bibit X-grab dari X-grafting Berarti kayak yang Mana tadi Yang X-grafting itu yang Yang itu ya Ini Yang itu Nah itu Berarti kita mau buat on route dari X-grafting Nah ini Kayak gitu Awalnya prosesnya Oke Diusahakan itu Kalau misalkan dari sini Dari kita Dari kita itu Pakainya Pisahnya Dari Victor Yang penting mah Tajem aja Yang penting tajem ya Kalau orang Kitchen mah Dari Kerting knife biasanya Iya Boleh Boleh laku Kita dari ini aja Lalu dilihat ya Dilihat ya Oke Kita potong ya Potong bagiannya Ini cukup keras Karena udah lama Udah tua ya Ini udah Oke Nah ini Prosesnya belum selesai Prosesnya belum selesai Karena Yang tadi itu kan Prosesnya itu Dari mata kan ya Dari mata ini Pengakarannya itu Dari mata Yang keluar tadi Yang panjang itu tadi Nah itu yang tadi itu Nah mata yang ini ya Iya Nah mata yang ini Iya Nah ini Kita coba Dikelupas lagi Dikelupas lagi Oh dipotong Sisa hitunya Iya Kita kelupas lagi Oke Terus kelupas lagi Terus kelupas lagi Nah begini Baru ntar kita Kasih Perangsang akar Itu perangsang akar itu Wajib gak sih Kalau misalkan perangsang akar itu Sebenernya sih Boleh 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 pakai atau gak juga Jadi gak terlalu diwajibkan ya Cuman bakal lebih cepat Kalau pakai Perangsang akar Iya Tapi gak 100% Itu juga cepat juga sih Iya Itu tergantung media Tergantung cuacanya juga Sama Kalau misalkan sekarang Cuacanya jelek Ya kemungkinan ada yang rusuk Ada yang enggak Gitu Oke ini hasilnya Ini Nah terus Proses selanjutnya adalah Kita pengeringan dulu Oh pengeringan Selama Selama Dua minggu Itu dibiarkan aja Terkena udara Apa ditaruh di tempat Setelah Tiga hari Kita ditaruh Di kerasilan matahari Langsung Nah dari Ini Kayak dijemur Nah kalau misalkan Udah beberapa harinya Kita ketepannya Agak terduh aja Misalnya kan Kalau misalkan GH itu kan Udah Udahnya udah panas Dalamnya udah anget kan Kalau GH kayak gini kan Selama dua minggu Baru nanti dia Langsung ditanam Kayak gitu Iya ditanam 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 Kayak gitu ya Sekitar beberapa Hari ya Oke Nah berarti Ini tuh nanti Kita keringkan Selama tiga hari Dia dijemur Iya Oleh dioles Apa namanya Dioles Perangsang akar Boleh enggak Dijemur selama tiga hari Setelah itu ditaruh Di tempat eduh Sampai benar-benar kering Berarti sisa dari dua minggu Itu dikurangi tiga hari Berarti tinggal Sebelas hari lagi Sebelas hari lagi Baru nanti dia ditanam lagi Ke media Ke media Oke Media Ini sebenarnya bisa ditanam lagi Kalau misalkan ini Nah nanti Kita gak usah dibuang Sebenernya Masih bisa dipakai Ini nanti ada Apa namanya itu Ini bilang aja Indukan dari Ini ya Dari X-Yapti Jadi ini tuh Karena understand kan Understand batang bawah kan Batang bawah Iya Dan di batang bawah ini Nanti keluar anak lagi Yang bisa kita jadi bibit Buat Oh iya benar-benar-benar Dikawinin Nanti dia Malah jadi berkembang Di batang itu Nanti dia malah berkembang lagi Keluar lagi Gitu kan Iya kecambah lagi Ada lagi batang Batang apa namanya Batang Bilangnya batang naga Iya batang naga Bilangnya pada bilang batang naga Ada yang Kalau misalkan dari Bahasa petaninya itu Cutting Oh cuttingnya Iya cutting Kalau misalkan ini kan Ini understamp Batang bawah Stamp Bahasa kerennya itu ya Keren Nah nanti Kita lihat Berarti nanti Kita bakal bisa proses Dua minggu lagi ya Iya Dua minggu lagi Oke Berarti nanti Kita bakal pantau Pengeringannya Baru nanti Dua minggu kemudian Kita tanam Oke Oke Jadi Sampai disini aja Berarti videonya Gimana Sakit Udah berapa kali Kita tusuk Aku tuh Jadi Sampai disini dulu Video kali ini Penjelasan kali ini Mudah-mudahan Mudah dimengerti Oke Nanti kita next Dua minggu lagi Buat Proses tanam Jadi setelah dikeringkan itu Nanti wujudnya akan jadi Seperti apa Nanti kita lihat Dua minggu lagi Ya Kang ya Itu dua minggu lagi Kesini lagi Oke Jadi Sampai jumpa Di next video Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa